Pekerjaan konstruksi Di pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen pada paket 1 Paket 1 ini kita fokus di seksi 1 Di segmen Junction Sleman sampai di Simpang Susun Banyurjo Lebih tepatnya kita berada di daerah Kelurahan Margo Katon Tepat di atasnya selokan Mataram Di situ sudah berdiri kepala-kepala pilar Memanfaatkan momentum pekerja masih pada libur Pada hari tinggal mudik Jadinya di proyek ini sepi Tidak ada pekerja Akhirnya lokasi ini berhasil saya temukan juga Untuk balok-balok girder sudah erection atau sudah diangkat sejumlah Ada berapa itu ya Satu, dua, tiga, empat Hitungnya gimana sih Satu, dua, tiga, empat, lima Sekitar 12 balok girder Nanti kalau salah dikoreksi ya Eh, bukan 12 tapi 10 Ya, sekitar segitulah kira-kira Memanfaatkan pekerja masih pada libur Ini dia progres yang paling menonjol di Seksi satu Tol Jogja-Bawen ini Adalah Pengangkatan balok-balok girder sudah dilakukan Nanti di atas tinggal dilakukan pengecoran lanjutan Cor di tempat atau case on-site Cocok ini buat bahan thumbnail Kalau ke sana ke arah Simpang Susun atau Junction Sleman Kalau ke arah sana Ke Simpang Susun Banyorejo Untuk lokasi saya sekarang Tepat di dekat Gapura Dusun Sonoharjo Keren kan kalau dari sini Mari kita lanjutkan di Sisi yang lain Sambil kita jalan Motor Selokan Mataram ini Airnya didapatkan dari Kaliprogo Pas airnya lagi lumayan banyak ini Tadi saya pindah lokasi dulu Dekat jembatan Saya hitung ulang Setiap bentang antar kepala kipilar itu Isi berapa Balok girder ternyata Ada 10 Saya tidak tahu ini pekerja akan kembali beraktifitas kembali kapan Karena asli di sini tidak ada pekerja Tidak ada pengawas proyek Satupun Yaudah di sini kita Kayak orang bebas gitu loh Saatnya kita berpindah ke Sisi yang lain Ikuti Penelusuran Saya sampai selesai Kita nanti rencananya akan mendekat sampai ke arah Banyurjo sana Entah nanti tidak pas sampai disimpang susunnya Yang penting kita Coba deh eksplor lebih jauh ya Memanfaatkan Saya masih di kampung halaman Disinilah tempat penyimpanan sementara Balok-balok girder Yang nanti akan dilakukan erection girder Dan diletakkan Di antara kedua kepala pilar Tadi kita habis dari arah sana Yang balok girder yang sudah di erection Dan disinilah tempatnya Ini gede Buang banget ini Untuk corcorannya Kita bergerak Menuju ke deketnya Pir 46B 46A Disini masih Progresnya Hanya sebatas Pengerjaan kepala pilar Antara pilar A Sama pilar B ini Jaraknya cukup jauh Karena dia Posisinya berada tepat Di samping-sampingnya Dari selokan Mataram Makanya Kepala pilarnya pun jadi Panjang sekali Coba kita maju sedikit deh Panas Untuk kepala pilar yang ada di sana Yang masih disanggak oleh Scaffolding Mungkin belum terlalu kering Makanya belum dilepas Jika nanti sudah kering sempurna 100% Baru itu Nanti scaffoldingnya bisa dilepas Mari lanjut Jika tadi saya perhatikan Banyak warga sekitar Yang melintas disini Sambil mengamati Wow Begitu Megahnya Atau begitu Luar biasanya Pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini Antusiasmenya Lumayan tinggi Apalagi saya Yang sudah Merantau dari 2021 Ke Bekasi Begitu pulang ke Kamung Helaman Melihat ada Progres Pembangunan tol Seperti ini Luar biasa ya Kota saya Jadi sedikit Ada kemajuan Yuk lanjut lagi Jarak antara Pilar yang disana Dengan yang Di Dekatnya makam ini Cukup jauh Ternyata Disana Sedang dilakukan Pengecoran kepala pilar Ada keren disana Disana Ada alat berat Untuk pengerjaan Pilar-pilarnya Baru di Salah satu sisi Saja dari Sulakan Mataram Untuk sisi yang lain Belum dilakukan Jadi bertahap Terlebih dahulu Kita terus bergerak Ke arah Banyurjo Saat ini Posisi terasa Jalan tol Jogja Bawen Di Seksi Satu ini Sekarang posisinya Ada di Sisi sini Ini arah mana ini Sisi Barat Kalau gak salah Dari Selokan Mataram Tidak di atasnya Selokan lagi Sudah sedikit Geser ke sana Ke arah Barat Koreksi ya Nanti kalau saya salah Mata angin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati